Terima kasih telah menonton! Iya, ya. Nggak mau, lu! Nggak mau, lu. Dengan Versick yang memakai hero 100% win rate-nya, Benedetta. Dan ini yang menjadi seorang Jack Werner tadi dari line-up prediction kita lihat. Agak ada fans yang berada di win, tapi ternyata.. Wow! Si bocah nakal Versick! Bisa ikut lagi. Satu hit lagi dan langsung dihabis! Sudah ada ulti body required, kena pake Bang Tato yang harus nubang Cho. Tapi ada final goal dan langsung dapat ke satu point. Ya lihat Versick-nya! Lincas sekali, tapi tidak berseru tak akan berjarah dari Tempestom Blade. Dan bahkan dari seorang timmage masuk bersama Tadokaguranya. Dan langsung diajar lagi di knockout strike dari AI-nya. Dembakan Fastrong di darah belakang. Tapi lihat Persik. Dark 2 menuntuk. Dan langsung ada Phantom Slash mengamarkan point kill-nya. Dari 40% untuk pengaktifan pasifnya sekarang jadi 30%. Tapi sekarang ada teamfight yang dimulai. Dan gue dipayai sekarang. Dan bahkan dari seorang timmage yang memukul mundur seorang Fastrong. Yang memaksakan untuk imprenjasi sekarang belakang. Tapi lihat dari timmagenya disadar. Dan bahkan damage-nya penyakitnya sekali walai. Dan double kill dari seorang Fastrong. Sudah mulai masuk hardguard-nya. Shadow kill karena Lord. Dan juga 2 pemain Epo. Dan bahkan rasa lainnya no on strike. Tapi tidak berhasil untuk mengamankan. Satu point kill pun Fastrong. Tidak ada gigi mundur. Hanya maju ke dari sedepan. Dan lebih memilih untuk santu ya. Jadi korek-korek dulu kayaknya Aura Fire. Dan bahkan lihat. Dihancurkan. Ditepas semuanya tersisa satu orang. Dan bahkan Godify-nya juga diicar karena BC. Dan ini dia untuk game yang pertama. Epo Legend. Masih ada Luz of Flower yang dimiliki oleh Clover. Yang menggunakan warna versik. Sesaat lagi akan level 4 pastinya. Untuk Alec tepat no blow-nya udah akan bisa digunakan. Ini dia versik. Udah akan langsung mat. Dan di bagian tengah dia langsung bertemu dengan Leo Murphy. Leo Murphy-nya langsung mundur ke arah yang berbeda. Selly Boy bakal coba dikejar ternyata. Udah menjadi pilihan langsung ada Final Ball. Lalu ada Final Ball. Naivor naik disana. Belum ada kameran. Sona RK. Demasi level 2. Versik berhasil berdapat satu poin. Dan Selly Boy diharap langkah sana. Demasi diberikan setelah. Udill. Udill dapetin satu poin tambahan. Dapetin double kill. Yang baik. Bahkan Versik dapetin satu poin tambahan untuk Sela. Omor Milan. Baik bakal coba dikejar begitu saja. Dapetin double kill. Di arah komplain. Ini pencana untuk team Alterigo. Selly Boy dari bagian tengah. Mega kill. Tapi udah bakal dicabik-cabik. Dan langsung ditumbangkan oleh Sela Lumi Nail. Ada RKT. Bantang-tabit berhasil menyampaikan Sela Lumi Nail. Tapi Selly Boy dari Cowboy. Masih mau lebih. Naivor na. Flameshound bercatau. Seorang bayi macet. Tapi ditukar dengan... Sama seorang Rex. Dan bahkan Versiknya masih mau lebih. Aman ini juga beli. Apapun diterjadi. Naivor naik. Kita bakal Sela Lumi Nail. Ultimate kerasukan Bang Tato. Dan bakal langsung disini menumbangkan Alterigo. Ini makin sulit untuk ditumbangkan. Bahkan Faihnya juga bakal coba digagirkan oleh seorang Versik. Pada bulat ke arah belakang. Dimakan begitu saja. Gak peduli apapun yang terjadi. Bahkan tadi tiba-tiba ada Udill harusnya. Tapi gak jadi. Kaktu saja. Crossbow Taker. Sela Lumi Nail. Bagi kamu yang memilih untuk mudah terlebih dahulu. Dan Udill gak semua poin. Versik. Bekati. Dan wipe out. Oh my god. Ini bencana. Ini pertama kalinya. Alterigo terwipe out. Oleh tim EVOS Legends. Dua kali berturut-turut. Dan bahkan Kalimi lihat dari segi Minionya di menit yang ke-8. Sudah mulai di zoning out semua. Bottom line mungkin bakal didapatkan. Dan bakal dipaksa. Gila sakit banget damage-nya. Dan ini dia Benedetta-nya. Cuma satu-satunya Benedetta jungler yang benar-benar efektif. Dari semua yang dipakai oleh tim-tim MPL. Dan lihat Nine-Nine. Ahmad menuju ke arah belakang. Luminar gak punya Ibrell Justice lagi. Dan bakal lihat versiknya udah ngumpet di sana. Blending duit didapatkan ke Ahmad harus tumbang. Ada satu pokoknya mau out. Dan bakal klis beri ditapatkan oleh seorang sang bayi macan. Udah di belakang tersorang diri. Astagfirullah didapatkan. Tiga orang tersisa. Hati men. Dan juga Clover. Mau kemana? Angkar bisa pulang. Maunya dikoyang. Dibakar begitu saja. Versik banget cuma untuk mengkati. Lihat versiknya. Satu kali hasaran. Numbangin Leo Morbi. Leo Morbi pun juga harus tumbang di arah soplen. Terlihat dari bagaimana cara versiknya. Sangat haus akan kill-nya. Bila jalan di sebelah kanannya. Lihat para Super Minion udah mulai masuk ke arah base dari tim Alter Ego. Apakah ini gak menjadi kekalahan pertama untuk Alter Ego. Sambung udah masuk ke base. Kelas mau penting udah dikeluarkan. Ada base di sana. Wipeout. E-Boss Legend meng-out. Alter Ego ditumpahkan 2-0. Ini bencana. Balisar melompat ke bagian depan. Dan aja akan mengantarkan jauh aja. Gak bisa. 2-0. E-Boss Legend. Salah nanda, salah lirik lagi. Serjata Stun. Bakal diganggu pergerakannya. Dan Versik. Berhasil mengambatkan satu buah Vars Bom Bomb atas seorang Stun. Stun. Oke. Versik. Rasul menuju ke arah Red Buff. Permainannya cukup agresif. Tapi Rengk aja bakal coba ditumpangin begitu ya. Vars Bom Didapatkan. Dan tidak berhasil. Vars Bom Didapatkan oleh seorang Onikisports. Dan Versik. Berhasil mendapatkan 2 buff yang dimiliki Onikisports. Onikisports pertama kalinya berada di posisi yang gak bagus di bawah menit yang kedua. Profesor. Sudah ada Rengk yang mengakulkan serangan kepada Keyboy di sana di bottomless. Sudah di cover. Versik juga mengambil beberapa gold shield. Kayak ini Vars. Kita lihat. Oke langsung ada block karena belakang berhasil tumpangin Stun. Versik gak peduli apapun terjadi. Dan berhasil mendapatkan 1 pun tambahan. Selamatkan 2. Ternyata masih ada flicker di arah sana. Sedangkan Final Flow. Sekarang belakang. Bakalkan ada retribusi dari Suara Versik. Melakukan sedikit pergerakannya. Hampir saja membuat dia terpikau. Tapi masih terlaluan. Kali ini saatnya Versik dan Lumina bersinan. Lantian langsung ada Final Flow. Karena belakang. Ki mau menjadi pilihan. Subscribe kemana-mana. Gak boleh mulai. Mau jadi goyang. Dan bakar tumpang lagi dan lagi. Versik benar-benar memberikan perbedaan yang luar biasa. Dan ada mata blan. Sang bayi macan mengamung. Ada play dari Ki-Boy. Miss Danu lupa. Dan pangkat Lumina harus ditumpang begitu saja. Diberahnya sekarang Ki-Boy. Gak punya melikir lagi. Ki-Boy pun harus tumpang. Close Bow Tanks. Namatkan TW 2 poin. Di arah pot Soblet. Diabankan. Dan ini benar. Karena dia tahu dia bakal rotasi karena Soblet. Empat player dari Kimo dikispar di arah mid lane. Dan Bootsnya. Disolo kill oleh Versik. Versik. Berhasil melakukan take-down. Nebakan dari dengan recall. Tastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastas. Tastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastast Mereka kelihatan, Ria... ...ada 2 debut untuk hari ini. Dan dua-duanya benar-benar standing banget. Dua-duanya benar-benar memberikan permainan yang luar biasa. Dari Aura of Fire sampai Evo's Legends benar-benar outstanding. Kamu kena backline. Rian mengalti pasar, tapi Sun dan juga Keyboy... ...berhasil diambil dengan retribusi Keyboy. Kali ini, kalian tembak-kamera orang sus. One by one situation, Pahy Mandang dengan Pahy Ladak. Tapi sepertinya... Wuuuh... ...masih berhasil mundur. Sampai manjat gak berhasil menerkam sang pain. Sudah bisa hancur. Oh, by the blow, garam belakang. Bersink mendapatkan satu poin. Tambah terus cewek. Lihat, Bersink menghancang-hancang. Bersink versus everybody. Dan anti-bait menggabar di haram belakang. Bersink yang terjatuh di sana. Di sana, di sana. Drian dan... Clover, lead one. Para pemain dari tim E-Post. Aijan memilih untuk modus terlebih dahulu. Dan Bus masih memaksa keadaan dengan pain. Clover, mencabal untuk ngepuga. Satu poin-poinnya. Bersink mundur. Anti-bait sakar atau maus. Detona tetapi... Kipoy tidak berat. Dan ada apisan dulu. Masih memawain. Dia berarti ada belakang. Satu tumpahkan. Lihat. Box circle di dalam bagian. Terdita dua player saja. Busu gak dikejar. Busu umpah. Terdita orang Rian. Dan ini berjana untuk tim E-Post. Rian kali ini udah dikejar. E-Post dan hilang. Wow, I-Post. Everybody's dead. Tiga Lord yang maju melangsung dengan nyaman menuju. Base terakhir dari. Yes, oh. Kipoy. E-Post Legend Vector Game 1. What a play. Best play and good play.